ya teman-teman kita ketemu lagi ya kali ini kita cuma mau berbagi tips aja gimana cara lepasin baut yang doll seperti ini ya nah bautnya itu kayak doll kurang lebih seperti itulah dollnya sudah gak bisa ini pakai ini udah gak bisa ya ini salah satu trik kita ya yang akan kita asal disini jadi setiap teknisi memiliki trik yang berbeda-beda tergantung masing-masing ya cara bautnya gimana ini salah satu trik jadi kita bikin satu video satu trik supaya nanti kalau kita nemuin trik baru kita share lagi ya trik yang berikutnya trik yang berikutnya soalnya kalau kita jadikan satu video nanti kalau kita nemu kalau kita nemu trik lagi kan gak enak gitu ya bikin videonya jadi dari awal sudah kita saranin pakai video yang satu trik satu video oke lah sebelum lanjut ke tampil kembahasan sedikit info buat teman-teman yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya ini sudah gak bisa dikencengin sudah gak bisa dicopot dan untuk teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi itu bisa ikuti channel kita buka channelnya kemudian tab ke bagian playlist disitu ada playlist ayo jadi teknisi jadi tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi dan juga cara bongkar pasang IC cara jumper menjumper kita bahas di playlist yang itu jadi silahkan dibuka sendiri playlistnya dan ditonton sendiri videonya dan disini kita gak bermaksud menggurui ya kita disini niatnya cuma mau sharing-sharing saja jadi kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan di kolom komentar oke lah kita lanjut ke ini ya ke topiknya ini yang pertama ini kan obengnya plus ini pakai obeng plus jadi yang pertama itu bisa ini kok gak fokus sih nah yang pertama bisa pakai yang obeng ini tapi dengan trik ditekan lumayan agak kuat kemudian bukanya ini kayak langsung nge-gate gitu ya nge-gap kayak langsung nge-gap gitu tapi ditekan itu yang pertama nah seperti ini bisa gak oh gak bisa masih nihil ya masih nihil kemudian kalau sudah nihil seperti itu ini kan obeng plus jadi kita paksa pakai obeng-obeng min kita cari dulu obengnya yang min obeng kita yang min mana nah ini kita pakai obeng min yang min yang agak besar nanti ini kita ganti pakai obeng yang minus atau yang strip ya nah seperti ini obengnya yang kita gunakan jadi paksa pakai obeng min mudah-mudahan bisa ya masih susah masih susah ya susah tapi bisa sih susah tapi yang penting intinya kita dorong lumayan agak kuat mendorongnya lumayan agak kuat kemudian pokoknya saya kuat tapi jangan sampai nanti kayak meslek kesini ya kalau meslek kesini nanti sakit juga atau bisa juga ditaruh disini seperti ini nah kadang-kadang kita seperti ini ya untuk menjaga supaya nggak sampai meslek kalau meslek kalau pun masih dari mesleknya kesini nggak ke tangan ya kalau ke tangan kan lumayan sakit jadi ditekan seperti ini kemudian mendadak nah seperti itu kemudian kita coba lagi seperti itu sampai editnya kelihatan muter nah kalau sudah muter ya tinggal kita eksekusi itu cara yang pertama ya jadi untuk cara yang berikutnya kita akan bahas di video berikutnya oke ini sudah tapi dengan cara ini kita sering sukses loh kita pakai cara yang ini sering sukses oh ini ternyata juga ada obeng min yang lumayan agak kecil kecilnya segitu ya ini juga pasti lebih enak ini ini memang kalau ini memang didesain untuk itu ya ini sebenarnya tadinya obeng yang bintang tapi sudah agak lumpur ini kita pukul-pukul sampai dia kayak penyait gitu kemudian ini memang didesain untuk yang baut-baut yang lumpur seperti itu ya desainnya itu kayak agak lancip ujungnya agak nggak persegi gitu jadi kayak agak lancip gini nah ini memang didesain untuk itu ya kalau beli nggak ada ini bikinan sendiri wah kalau ini nggak perlu dikejut pun bisa langsung bisa ya jadi memang itu yang saya sarankan pakai obeng yang seperti ini ya jadi obengnya itu memang kita sendiri yang bikin kita pukul-pukul kemudian ininya agak lancip gini jadi ini dengan ininya agak lancip gitu nggak persegi seperti ini kalau ini kan kayak persegi ya kalau persegi seperti ini memang kayak sedikit dikejut gitu kalau ini memang kita dulu tujuannya kita bikin ini untuk itu ya yang obeng apa baut yang plus itu yang sudah melumpur gitu kita hajar pakai ini pasti enak sekali nah nggak perlu dikejut-kejut memang ya kurang lebih seperti itulah oke lah jadi cukup sekian dulu ya video kali ini semoga videonya bermanfaat mohon maaf lihat salah kata yang menyuguh hati teman-teman jangan lupa tersebut kita dengan cara diklik subscribe dan dinyatakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye-bye selamat menikmati